Halo guys, ketemu lagi dan jarum di video ini kita akan bahas tentang jailbreak PS5 sudah masuk tahapan part 3 kita ya di bahas video ini sebelumnya kita udah bahas beberapa kode bajakan untuk PS5 dan PS4 terbaru sekarang ini versi terbarunya lagi, ada metode lain mas one core ini sendiri sudah bahas sempat di 2022, tapi sudah dikembangkan di 2023 dan ini salah satu jailbreak yang memang menggunakan lastest firmware ya, jadi versi firmware terakhir di PS5 dan di PS4 di versi 10.01 dan 6.05 untuk PS5 ini berfungsi dengan sempurna guys untuk emulator PS2, ini salah satu tahapan awal metode bisa dibilang lewat save data guys, dia langsung emulation langsung bisa di play tanpa punya lisensi baik itu di PS4 ataupun di PS5 guys nah, kita akan bahas dulu sekilas di part 1 dan part 2 di video saya yang sebelumnya di part 1 dan bagian 2 ada metode namanya Blu-ray di sandbox escape ini menggunakan dispancingan dan memang sudah dikonfirmasi di Sony juga menggunakan dispancingan ini juga berhasil guys tidak ada masalah tidak ada masalah kerennya dia bisa menjebul juga di firmware 9.5 dan 5.00 tapi sekarang celahnya kita masuk ke emulator salah satu emulator yang sempat di ini oleh CRUD salah satu untuk ininya juga jadi salah satunya juga yang master dari hackingnya sendiri kalian bisa lihat di sini di videonya ini untuk yang versi OKG dia simple sama seperti PS5 ini dia masuk ke console information dan nah, dia masuk ke USB dia meng-copy seperti ini guys kalau kalian lihat di sini dia masuk ke sistem console information nah, update ini update-nya versi terakhir firmware-nya bisa kalian lihat di sini di sini firmware-nya versi PS5 jailbreak maksudnya bukan jailbreak versi PS5 sistem software-nya ini masih update-nya versi terakhir yang baru kemarin di-update untuk DualShock eh, DualShock DualSensei PS5 Pro-nya ini harus update ke sini baru kalian bisa gunakan nah, ini versi terakhir guys ini versi terakhir di sini dia masuk ke save data nah, USB USB-usb drive yang seperti kalian lihat di sini ini metodenya nah, si game-nya ini sendiri sudah di-edit dan segala macamnya sudah di-setting ya guys ya tentunya pakai script nah oke dia copy seperti save data aja copy di PS5 langsung muncul guys di sini you make experience unexpected game before we playing di space-space game on your PS5 console tuh langsung jalan di space 2 seperti itu guys lewat metode USB nih untuk script-nya ada di crude github ayo ini ada script-nya guys emulator bug-nya ini lengkap di sini kalau kalian paham sih kalian bisa testing kalau nggak paham sih ya jangan coba-coba guys ini masih online kalian online di PS5-nya coba-coba begini taunya ke band ya saya nggak tahu ya ini kan hanya tester dari si hacker-nya sendiri dia sudah mereport bahwa metode ini juga bisa untuk emulator pirate games studio sebut di sini bisa via PS4-PS5 potential PSN cold gaming service jadi buat teman-teman di sini yang paham tentang perhackingan ya mungkin salah satu kunci awal selain metode BD sandbox ada lagi emulator dan saya nggak tahu ada beberapa metode lagi banyak sekali sekarang metode-metode baru hacking selain custom framework CFW guys ya dan ini sudah masuk makin canggih aja kesini guys tanpa mengutak atik framework guys hanya melihat celah aja ini udah bisa memainkan game luar biasa ini kedepannya akan terus dikembangkan sepertinya guys kalau saya lihat perkembangan jadi beberapa situs untuk hacking ya ini gamenya banyak guys ini gamenya banyak selainannya bukan hanya OKG juga tuh download game ada lockstar juga buatan lockstar magnet club dan beberapa game lainnya juga ini online guys PS5 ini September terakhir memainkan game beginian main pirate saya nggak ngerti gimana nanti sistemnya si PSN itu mengonek kesini untuk ngecek lisensi restore lisensi gimana saya nggak tahu dari Sony tapi seharusnya kalau nggak ada lisensi seharusnya kekunci kalaupun kalian PS extra ataupun misalnya PS plus nya deluxe versi tertinggi kalau kalian tidak berlangganan itu kekunci gamenya tapi anehnya ini nggak berlangganan nggak apa nggak kekunci guys jadi memang luar biasa sekali disini scriptnya juga emulator anatominya code nya emulator bugnya dijelasin semua disini guys seperti itu guys dan sudah dilaporkan juga ke Sony ini guys cuman belum di open ke public nah seperti itulah metode untuk jailbreak part 3 untuk info seputar PS5 dan PS4 PS4 juga jalan ini guys di versi terakhir juga jalan metode ini jadi di versi terakhir dan versi PS4 dan PS5 metode ini jalan guys entah kedepannya kayak gimana saya nggak tahu tentang perhackingan PS4 PS5 di PS5 juga ada metode baru lagi ini metode yang lain tapi menggunakan alat tapi belum bisa dikonfirmasi ini ini baru 29 Januari 2023 ini sedang marak di reddit dan di beberapa situs hacker jadi ini si decline katanya misterius box bisa mendapatkan kunci dari PS5 ini salah satunya tapi masih tanda tanya ya guys ya CP apa sih CP box itu sepertinya seperti ini guys nah disini juga dia mengklaim nah dia testing normal PS5 lewat RG45 kabel lainnya dan disini juga diklaim katanya mendapatkan key dari berbagai game dan framework saya gak begitu jelas disini detailnya tapi yang saya tangkap seperti itu guys entah bagaimana yang kalian tangkap bisa kalian komentar aja di bawah menurut kalian metode metode gini PS5 jailbreak terbaru dan PS4 jailbreak terbaru versi original nya apakah akan berfungsi kedepannya guys apakah bisa dibajak segera PS5 ini guys ya bisa harganya bisa naik nih kalau bisa kebajak segera nih nah ini seperti ini CP box nya untuk yang versi hacking nya kalau dibongkar seperti ini RFS Berry sebenarnya tapi bukan disini lihat firmware doesn't inherently we won't stop reverse engineer trying hacker looking extract some key from the device framework jadi dia mengincar key disini tapi ini belum ada yang bisa claim guys di di forum yang saya baca biasanya forum saya ikuti untuk hacking dan segala macam belum ada video demonya bisa mendapatkan kode gamenya kayaknya enggak belum ini baru sebatas foto alatnya jadi belum bisa saya konfirmasi untuk alat ini berfungsi untuk di PS5 tapi yang sudah dikonfirmasi yang mastercore ini yang dari si Kurtz ini sendiri untuk metode menggunakan emulator PS2 ya dia nyelipinnya lewat game data dan berhasil di PS5 versi terbaru karena master firmware PS5 ini versi 7 cuman belum melilis yang terakhirnya baru 6.50 tadi guys baru yang versi 6 ini ini versi ada USB ya lewat USB nah masih versi masih versi 6.50 guys ini yang terakhir PS5 dan PS4 masih 10.01 ya oke guys sekian dulu informasi jailbreak untuk video kali ini ini versi part 3 metode terbaru kalau ada metode saya akan terus update di bagian jailbreak PS5 dan PS4 di metode selanjutnya di part selanjutnya sekian dulu informasi perkembangan jailbreak kali ini jika kalian senang dengan video-video seperti ini saya akan terus update tentang jailbreak dan jika menurut kalian video ini bermanent jangan lupa share dan notifikasinya diaktifkan untuk subscribe nya guys bantu dukung channel ini agar terus berkembang ke depannya guys terima kasih sudah menonton video ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye